Gimana gitu ya, jualannya? Kalo dibalik itu kan, jual di... Mereka kalo udah partnya... Ya, gimana? Gimana? Padi ya? See? Kalo udah partnya... Kalian lagi di channelnya... Dan kembali lagi di channelnya... Kali ini gue bersama... Homo Pwi Gaskin! Hahahaha Gimana kabarnya Mo? Baik... Oh iya, si Piwi lagi keluarin single baru ya? Kok lo tau? Tau kan gue kempok Oh karena lo tau gue ya? Itu judulnya apa? Albu Peradam Liriknya tentang alam gitu ya mo Ya karena kita semua harus Alam Indonesia Biasanya sampah Kita juga buang sampah gak boleh semangat Gue gak hanya proses pembuatan lagu lagu itu gimana? Jariin liriknya, musiknya Kalo prosesnya sih mungkin panjang banget kalo kita Cuman kalo secara teknisnya Kita ya album ketepat yang pernah kita kerjain Ya Harusnya 500-500 bulan kalo pengasifiksi Ya? Album Piwi itu ada berapa lagu mo? Udah baru 12 Sekarang itu ya Oh ini yang directnya di mas Erik ya Kalo lirik tentang anak-anak Lirik mostly doji Biasi rata-rata nanti Dari dulu Memang tugasnya kuliah Lo tugasnya? Lo tugasnya teknis Liatin tracknya nih ada yang kontrol Asyik Eh mo lu tuh sekarang megang gitar Mau udah gak megang keyboard lagi? Engga Dulu tuh Sebenernya main gitar Tapi di dulu adanya keyboard Jadi Habisnya gitarnya tidak dong? Gak Gak Biar gue jadi gosri aku Gak Jadi lu belajar main gitar dari kapan? Dari SMP Tapi aku udah udah emang Pertamanya gitu Apa namanya? Pertama kali gue main tuh tuh lagi Gitar yang lu suka, kalo main gitar lu apa? Biasa lu bawain lagu-lagu apa? Sebenernya sih lu all around ya. Tapi yang gue mainin kalo main gitar ya kebanyakan rock metal. Makanya kalo gue main gitar di sini pun ga terlalu cocok juga sih. Karena kebanyakan wik-wik. Karena lu bilang kalo main gitar emang gitu gue ga akan bisa nyambung justru. Emang gue metal banget ya? Tugasnya diprogramming aja. Klasik rock gitu? Klasik rock kayak apa ya? Yang gue kulit-kulit klasik rock. Ya Metallica sih kebanyakan. Lantar gitu ga? Ya apa lagi? Alameda. Masih lantar-lantar gitar yang belajar lokasinya tuh aja kayak gini dulu. Nah itu jadi gue kebawa terus. Kalo misalkan gue main lagu-lagu kayak band gue, gue kebawa. Gue juga punya clothing line kan. Tarus ini dong. Tarus Jowo Kids dong. Kapan banyak nanyain, banyak udah nanyain. Sabar ya? Jadi kenapa nih? Brandnya Omo masuk di Wukits bang. Kalo si Doci kan udah masukkan brandnya kan. Mudah-mudahan ke tengah bulan kuasa nanti. Bisa apa, kuasa juga misalnya. Nanti gue taruh disini. Bisa dikepokin di Instagramnya apa tuh Mo? Oh iya Instagramnya Grip Inc. Grip Inc. Gue mau nanya nih. Outfit lu kalo manggung tuh biasanya nyamannya kayak gimana sih Mo? Ya biasanya gue gini aja sih. Taos, terus... Telana pasti lah ya. Semuanya ga pake telana, manggung. Kayak luar-kayak lu. Gue kebanyakan yang sering ganti tuh taos. Setiap misalnya ada lima bangunan. Jadi 5 kali ganti-ganti. Aku yang jarang ganti tuh pake telana. Terusnya cuma gini. Di rolling doang. Jadi gue pake telana yang tersatu. Celana. Gini sama apa? Apa sih namanya? Gak cara lagi sedih sama orang biru gitu. Oh iya iya. Soalnya, ya kebetulan kaki gue tuh segini. Segini gimana? Tinggi? Tinggi. Jadi gue ga bisa pake celana yang aneh-aneh. Kalo orang kan beli celana atau dapet celana langsung pake. Atau digunur sedikit. Gue digunur sedikit. Gue digunur sedikit. Berarti harus ke pang jahit dulu. Si Reza kayak apa? Kayaknya ini juga tau gak sih? Maksudnya bikin custom dong buat lu mau, ya kan? Jadi kasih. Ini mau pake. Langsung ga usah dipotong. Bentar ga? Yang bisa pake gue doang. Amalda. Amalda ya? Satu ukuran loh. Satu ukuran. Gaya digulung tuh. Berarti lu nyamannya kalo... Manggung tuh kaos, dessert gitu sama tawanan gitu ya? Hmm. Kadang-kadang sih topi juga. Tapi gue ga bisa lalu pake topi juga. Nah lu suka pake topi gak? Nanti pinung banget. Itu juga. Cuma kadang-kadang gue ngerasa kalo pake topi terus keliatan cool aja gitu. Kadang-kadang loh gitu. Sebaliknya kalo di bawik gitu kan kayaknya... Papi aja gitu. 생각 ga pake topi tipo tebal kan? Gimana gitu ya? Juga rasanya. Kalo dibalik gitu kan. Gimana gitu ya? Sebenernya udah pake applic ke Indonesia. Gimana? Gue kira-kira mau bawain lagu apa nih? Ada satu lagu yang berbeda Biasa, orang-orang yang terdekat juga gak tau Kalau gue main kita gitu dulu Moga Tapi ada satu lagu itu yang berbeda Gue mau bikin lumayan lama Apa namanya? Lumayan biar Karena itu partnya beda-beda kan kamu ya? Sebenarnya dibilang susah Susah Susahnya tuh lebih kena ngafal Beda-beda dia partnya ya? Misalnya dari 4 bar itu 1,2,1,2 Cuman kedua-keduanya tuh beda Biasanya kan kalau part tuh 1,2,2 nya kamu semua Kalau dia 1,2,3,4 gitu Itu balik-balik Nah itu tuh yang tantangannya begitu Tapi lu hebat juga ya? Bisa ngapalin kayak gitu? Banyak yang ngapain gue Jadi itu sebenernya biasa buat saya Kayak yang menurunkan tebel-tebel See? 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 Hehehe 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 Jadi lu mau boin lagu lem off cut ya? Lem off cut Terus lagi gede See? Hehehe 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton